Nah, Pak Jamat dengan orang diperintahkan oleh Wakud, semua harus mencari tempat di mana? Pak Jamat sudah lapor pada saya, Pak, kita sudah dapat tempat katanya. Jadi di mana? Kubur katanya. Wah, terang. Kubur katanya. Wah saya bilang kita harus berunding, kaya-kaya disitu ulama kita harus, jangan sampai gini. Tapi saya dengar ada contohnya juga, seperti di Kemayoran Baru itu, kantor ini, wali kota, aslinya kubur semua disitu. Akhirnya berunding, diperintahkan. Daripada menjaga orang sudah mati, orang hidup ini gimana sih? Dari terselamatkan begitu. Maksudnya akan juga gitu. Jadi saya sudah mulai bicara di berbagai tempat, ini akan kita rundingkan dalam waktu. Karena kalau mengambil rumah orang, tanah orang, ada yang rumah sudah bagus disitu, dia enggak mau. Yang tidak punya rumah, kemudian selain tidak punya rumah, dan rumahnya berdempetan dan sebagainya, mau dia. Nah, ini persoalan, persoalan. Tidak ada penyumbangkannya. Nah, jadi akhirnya, pacangan musuh begitu saja. Tapi saya bilang kita berunding, secepat-cepatnya bisa diselesaikan. Jadi kita kembali pada poinnya, ini Johar Baru tidak hanya ibu dagar-dagar yang begini, bagus itu semuanya. Tetapi ada masalah lingkungan yang tidak menolong, yang harus kita atasi, agar ini bisa maju. Itu, saya bilang sama Pak Wakku. Disana juga yang berpendidikan itu tidak banyak kemudian tinggi. Jadi bagaimana katanya? Harus ada tempat untuk pelatihan. Semua yang kurang berpendidikan, berpendidikan harus ada keahlian kepakarannya. Nah, bagaimana? Wah, kalau begitu kita bangun yang 20.30, satu lantai itu khusus untuk latihan. Jadi orang musuh ada kepintaran. Yang ahli montir Hebat ahli montir Kalau sudah ahli Dia bisa bekerja di Arab Saudi Bekerja di Korea, di Taiwan Dan sebagainya Ibu-ibu yang hebat Masakan Sunda, masakan Jawa Masakan Merado Dilati Bagaimana kebersihannya Bagaimana masanya Ada tempatnya di dalam Gedung yang akan dibangun itu Di bawah, semua saya bilang Jangan seperti rumah sesuatu sekarang Saya sudah lihat tidak ada tempat berdagang Jadi orang mau hidup bagaimana Wah, setuju beliau Jadi saya bilang, saya sudah pergi ke berduit Saya sudah saksikan Itu ada tempat yang bagus, apartemen Dan itu bisa dibangun Caranya apa? Ada bahagia yang kita bangun untuk orang-orang yang berduit Yang bergajiannya 20 juta Bisa satu bulan dia bayar 2 juta 3 juta Yang bapak-bapak, ibu-ibu Yang belum meningkat Bayar 5 ribu saja Satu hari Atau 10 ribu Kan kalau 5 ribu Dalam satu bulan berapa? Satu bulan Satu bulan Masa gak mau rokok aja Bisa gak mau wakil Nah, itulah Berjuangan saya Itu gak ada yang gaji saya Saya biar Hanya semangat saya ingin melihat sejahtera Teman-teman saya Keluarga saya Saya akan ibu-ibu adalah saudara saya Adalah keluarga dekat Yang sama-sama kita harus menolong Bagian dari bangsa Indonesia Bagian dari Indonesia Yang harus bangun Terutama generasi muda anak-anak Kasih yang betul Kalau seperti itu Saya menyaksikan Saya diberitahu oleh Seorang kemasyarakat Pak Itu kan ada WC yang Disitu Yang apa Masih umum MCK Itu Anak-anak suka masuk Sunti disitu katanya Bapak-bapak Tegur Pak Kami takut katanya Nanti kami jadi sasaran Jadi ini juga masalah Jadi memang betul Ada nargobat disitu Ada yang miras Ada macam-macam Ada Tapi banyak orang-orang baik disitu Setiap tempat Ada gereja disitu Ada pusawa disitu Ada masuk disitu Tapi ini berhadap-hadapan Berhadap-hadapan Dan sekali lagi Kita selesaikan Masalah tempat mereka Dan sekarang ini Kita bicara bisnis Apa yang harus diperlukan Sebenarnya Saya sudah menyiapkan Ada power point Ibu-ibu bisa lihat Ini foto-foto yang bagus Saya tampilkan Ada kalau buat nasi udu Bagaimana ini Ramah-ramah Saya sudah siapkan Untuk dilihat Sayang sekali Kita beruntung Pak Harian Kita beruntung Ini ada Kebajikan sedikit Ini ada teknologi Yang kurang Berhasil Hingga ibu-ibu Tidak bisa menyaksikan Nanti kesempatan lain Saya akan tayangkan Jadi ibu-ibu hadirin Berbahagia Hanya dua pekerjaan Dan itu pekerjaan Sangat mulia Dua-duanya Pertama menjadi pegawai Dua menjadi Wira usaha Atau usahawan Seperti yang ibu-ibu lakukan Jangan merasa Hina menjadi Tukan masak Jangan merasa Hina menjadi Tukan Kita dan anak-anak Kita dan masa depan Kita Nah Ini ada Kesalahan Di kalangan Masyarakat kita Seperti yang saya katakan Tadi Maunya menjadi Pegawai saja Menjadi bos Pakai safari Kayak Pak Harini Kalau Udah Masuk di Bekerja Yang kasar Yang apa Itu kurang Terhormat Sebenarnya Salah Coba kita lihat Teman-teman kita Dari etnis Tionghoa Mereka ini sekarang Menguas ekonomi kita Kita itu akhirnya Jadi Jadi ini saja Jadi kulis saja Dengan mereka Jadi pesuruh-pesuruh mereka Atau jadi pegawai mereka Ini ke depan Kita harus Selamat anak-anak kita Anak kita harus juga Menjadi Usahawan-usahawan Hebat Masa jadi usahawan Hanya Abu Yusuf Pakri Yang punya TQ1 itu Hanya Yusuf Kala Yang menjadi Jawa Fresh itu Kemudian Yang Haritano Yang punya MNJTV Dan lain sebagainya Ini anak-anak Jawa Baru Harus menjadi Begitu Kita tangankan Menjadah-menjadah If there is a will There is a will Kalau ada Kesungguhan Kita ada Cita-cita Kita ada Keumuman Kita pasti Allah akan menolong Itu memberi Jawa keluar Betul gak Bu? Yang jadi Masalah Ini malas Bu Malas Semua kita ini Bu Bisa maju Memang saya jadi Apa Bu? Saya Orang dari Kawasan Timur Kemarin Saya bicara Di hadapan Lurang-lurang Kepala-kepala Kepala desa Para penjabat Tekan bawah Saya bilang Saya ini Anak-anak Anak petani juga Dari pesisir pantai Jadi Saya itu Dulu waktu Masih kecil Kalau beranak Beranak di latar Lepas aja Begitu Jadi pada Suatu saat Anak saya Saya ajak Pergi Berenang Di Ponoidah Kok heran Kok bapak saya Bisa berenang Bapak bagaimana Berenang Belajar dari mana Di Sulawesi Kan ada tempat Berenang Saya bilang Saya berenangnya Di laut Lepas Jadi itu Kelebihannya Orang Dari luar Jawa Itu Perang Itu semangat Jadi kita Muslim Menanamkan Semangat kita Kita mau Sukses dalam Berdagang Terkuning itu Saya Di tempat saya Di daerah Cipeteng Ada tempat Yang Menjual kue Itu Sejak Masih kecil Saya sudah Di Jakarta Saya sudah Lihat Dia sudah Menjual kue Di situ Dalam Waktu Beberapa Puh tahun Itu Dia sudah Bisa bangun Rumahnya Dia beli Mobil Macam-macam Semuanya Kuncinya Itu Menurut saya Dia tetap Buahnya Di situ Kemudian Dia bangun Macam-macam Apa itu Dia buat Macam Jenis kue Tetap Tetap Toko kue Di situ Akhirnya Menjadi hebat Pelajaran apa Yang kita Ambil Bisa ambil Dari situ Ketekunin Ketekunin Terus Tekunin Kalau ibu ahli Masak kuduk Tekunin Terus Itu Dan kemudian Pemasarannya Diperluar Kalau ahli Apalagi Orang Pakai bunga Tekunin Pekerjaan Itu Dan kemudian Berusaha Memasarkannya Kalau tadi Misalnya Ada kelompok-kelompok Apa kelompok Usahanya Misalnya Konfesi Tukan jahit Tukan jahit Kalau kita Menjadi Tukan jahit Tekunin Semua Kemudian Kita Didikan Orang-orang Yang ahli Di situ Itu Kita bisa Jadi Bos Bisa Maju Jadi Yang kita Harus Takukan Sekarang Di Ibu-ibu Ini Dalam Mereka Mengembangkan Gara Usaha Adalah Menekuni Sesuatu Yang kita Yakin Bagus Kita ahli Dari Situ Kemudian Kita Berusaha Memasarkan Nah Kelemahan Kita Di Sini Kita Ahli Di Dalam Membuat Sesuatu Tetapi Kita Pemasarannya Jadi Kita Harus Ada Difensifikasi Misalnya Membuat Ini Apa Jamur Kan ada Kiripik Itu Ada Kiripik Singkong Ada Kiripik Jamur Kita Mesti Juga Mempelajari Apa Keinginannya Keinginannya Yang Konsumen Kita Mesti Pelajari Kita Lihat Kita Lihat Jadi Jangan Berdanggap Terus Sesekali Juga Ikut Pelantian Sama Tiba Tiba Kemudian Juga Pergi Lihat Tanya Tanya Di Toko Apa Yang Keinginan Konsumen Hingga Bukan Ibu Yang Langsung Melakukannya Tapi Anaknya Itu Jangan Biarkan Dia Nyengur Kasih Pekerjaan Kalau Dia Udah Capek Tidak Mungkin Dia Mengengur Kita Lihat Oh Cuma Lihat Pasaran Oh Ini Laku Kemudian Kita Berusaha Latihan Kemudian Kita Berusaha Menawarkan Menawarkan Hasil Yang Kita Buat Itu Ke Berbagai Tempat Tidak